Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iman kita itu ada kenyataannya atau iman itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan iman yang kita miliki Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara manusia dapat memiliki kecenderungan untuk menjalankan kehidupannya dengan semangat yang bersifat dualistik Misalnya manusia menghormati Tuhan Namun pada saat yang sama dia tidak menghormati orang lain Dengan anggapan bahwa dia dapat berbuat apa saja terhadap orang lain yang tidak menghormati Tuhan Manusia menghormati manusia Tetapi pada saat yang sama tidak menghormati Tuhan Dengan dasar pemikiran hak asasi manusia Kebebasan manusia Tetapi melupakan Tuhan di dalam kekudusannya Saudara bagaimana dengan orang Kristen Firman Tuhan mengingatkan kita jika kita tidak bisa mengasih manusia yang terlihat bagaimana ia dapat mengasih Tuhan yang tidak terlihat Jadi jelas sekali kita tidak dapat hidup dengan semangat yang bersifat dualistik Kita melayani manusia Itu seperti kita melayani Tuhan Itulah yang Tuhan mau kita jalani Kita melayani Tuhan Dengan melayani sesama kita Saudara mari kita membaca ulangan pasal 5 ayat 17 sampai 22 Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini istri sesamamu Dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau kledanya atau apapun yang dipunyai sesamamu Firman itulah yang diusapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api awan dan kegelapan dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi Ditulisnya semuanya pada dua loh batu lalu diberikannya kepadaku Saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita membata dan mendengarkan hukum ke-enam sampai hukum ke-sepuluh dari sepuluh perintah Allah Saudara hukum ke-enam sampai hukum ke-sepuluh itu terkait dengan perilaku manusia terhadap sesamanya Saudara sepuluh hukum Allah adalah hukum yang sempurna dan seantero sehingga tidak ada seorang pun yang dapat lulus dari sepuluh hukum Allah ini karena setiap manusia itu melanggar hukum-hukum Allah ini Saudara apakah pesan Firman Tuhan bagi kita? Saudara kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yaitu agar kita mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita Saudara hukum-hukum dari sepuluh hukum Allah ini ditulis di dalam dua loh batu Saudara bagian kedua ini terkait relasi kita dengan sesama manusia disitulah Saudara kita mengerti dan mengenal hukum yang terutama yang pertama kepada Tuhan yang kedua adalah kepada manusia Saudara kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti itu kita hidup di hadapan Tuhan sebagai orang percaya karena Tuhan hadir dalam hidup kita dan berjalan bersama kita tapi kita hidup juga di antara sesama manusia dua hal ini tidak dapat lepas dari hidup kita dan ada satu kata satu semangat yang Tuhan inginkan kita menghidupinya itu kasih Saudara kasih itulah yang sepatutnya menghubungkan kita dengan Tuhan dan menghubungkan kita dengan sesama karena Allah dia adalah Allah yang kasih dan dia mengasihi kita dan dia mengasihi umat manusia dia mengasihi orang yang baik dan benar tapi dia mengasihi juga orang yang tidak baik dan jahat dia memberi kepada orang yang baik dan benar tapi dia juga memberi kepada orang yang tidak baik dan jahat dia memberikan hujan kepada semua manusia dia memberikan tanaman-tanaman kepada semua manusia bahkan secara hakiki dia memberikan hidup itu sendiri dan Saudara itulah kasih alai nyata bagi umat manusia bukan sekedar kasih sebagai lip service tapi kasih dalam tindakan Saudara kita sebagai orang percaya kita sudah mengalami kasih Kristus itu yaitu kasih yang menyerahkan nyawanya bagi kita bukan kita yang benar tapi kepada kita yang berdosa Saudara ketika kita menyelami hal itu maka kita dapat memahami akan perintah ke-6 sampai perintah ke-10 Saudara kita harus belajar seperti Kristus mengasihi meskipun mengasihi walaupun mengasihi jikalaupun yaitu kasih yang tidak bersyarat itu Saudara jika kita mengasihi dengan kasih yang bersyarat maka kita pasti melanggar hukum ke-6 sampai hukum ke-10 karena persyaratan itulah yang membuat kita tidak lagi mengasihi orang lain dan Saudara apa yang Tuhan inginkan dari kita kita harus menghormati kehidupan manusia dengan tidak merusaknya diantaranya jangan membunuh karena membunuh itu merusak hidup manusia dan Saudara membunuh di sini bukan hanya fisikal tapi bisa juga secara mental baik dalam tutur kata kita dalam sikap kita sehingga seseorang itu sepertinya dia sudah mati walaupun dia masih hidup karena dia kehilangan pengharapan dan Saudara hukum ke-6 sampai hukum ke-10 memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu sangat berharga karena itu diberikan oleh Tuhan dan kita yang menghormati Tuhan kita harus menghormati kehidupan manusia itu sudah yang kasih dalam Tuhan mari kita belajar mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita disitu Saudara kita bisa jadi berkat bagi orang lain mari kita berdoa Bapak Surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan biarlah engkau menolong kami supaya kami senantiasa menyelami kasihmu sehingga kami boleh hidup mengasihi orang lain sebagaimana Kristus telah mengasihi kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati